Malam ini, hiu terbesar dan tergahar dalam sejarah akan menghadapi blue, makhluk misterius dari laut dalam. Pertarungan ini akan berlangsung jauh di lautan, jadi tidak akan membahayakan manusia. Namun, jika Megalodon kalah, kehidupan seluruh umat manusia mungkin berada dalam bahaya. Tapi pertama-tama, mari kita berkenalan dengan para peserta kita. Megalodon adalah predator laut purba, hiu raksasai yang ditakuti semua makhluk air selama jutaan tahun. Megalodon tidak memiliki kompetitor di lautan. Hewan ini berada di puncak rantai makanan. Penghuni laut saat ini sama sekali tidak menyadari betapa beruntungnya mereka karena monster ini punah sekitar 3 juta tahun yang lalu. Namun, manusia tidak bisa mengetahui sepenuhnya kalau hewan ini sudah benar-benar punah. Baru 5% dari lautan yang sudah dieksplorasi manusia. Mungkin saja, di dalam sana, Megalodon masih membuat semua ikan ketakutan. Dan hari ini, hiu kolosal ini akan bertarung menghadapi lawan yang juga tangguh. Blub, secara teknis, ini hanya nama suara yang direkam oleh ahli kelautan tahun 1997. Makhluk yang membuat suara ini bisa saja kraken, monster dari laut dalam. Tak seorang pun tahu bagaimana rupanya, tapi kita bisa menebak ukurannya. Saking kuatnya Blub yang berfrekuensi rendah ini, ia bisa terdengar oleh sensor khusus yang berjarak sekitar 4.800 km. Kalau kamu ada di kota New York, kamu bisa mendengar suara itu dari Los Angeles. Tapi suara itu jauh di bawah air, dan di dalam sana, suara sulit sekali didengar. Ukuran makhluk yang bisa membuat suara itu bisa jadi berkali-kali lipat lebih besar daripada paus biru, hewan terbesar yang hidup di bumi. Menariknya, sumber suara ini berlokasi di dekat tempat paling terpencil di bumi, Point Nemo. Lokasinya terletak lebih dari 1.500 km di lepas pantai tiga kepulauan terdekatnya. Tempat ini adalah salah satu tempat yang paling jarang diteliti di dunia. Point Nemo digunakan oleh banyak perusahaan sebagai tempat pembuangan akhir luar angkasa karena jaraknya yang jauh dari daratan. Setiap tahun, satelit jatuh ke tempat itu. Namun hal terburuknya adalah koordinat kota hailan kuno, Relieh, ada di dekat Point Nemo. Kota ini digambarkan dalam buku karya H.P. Lovecraft. Di antara reruntuhan Relieh, hiduplah makhluk bernama Ketulu. Kenapa cara bacanya beda sama tulisannya ya? Aku juga bingung. Hei Ketulu, namamu susah disebut. Seperti ada kucing yang berjalan di atas keyboard dan jadilah nama itu. Makhluk ini sepenuhnya fiksi. Tapi banyak orang berpikir kalau ia adalah sumber suara blub. Kemungkinan Megalodon memenangkan pertandingan ini sangat kecil. Karena Ketulu itu setengah dewa. Makhluk ini punya tangan, kaki, sayap, dan kepala yang mirip dengan gurita kolosal. Atau kerang dengan lusinan tentakel panjang. Sulit menentukan ukuran Ketulu. Tapi kalau kamu percaya dengan catatan dan gambaran para penulis, tingginya bisa mencapai hingga 90 meter. Ukuran Megalodon 5 kali lebih kecil. Panjangnya sekitar 20 meter. Atau sedikit lebih kecil dari sebuah gerbong kereta. Tuh, makan siang lezat buat si monster hiu. Berat hiu ini sekitar 100 ton. Kira-kira seberat 2 tank. Sementara berat Ketulu juga tidak diketahui. Tapi tidak diragukan lagi kalau Ketulu mudah saja mengangkat 2 tank dengan tangannya. Namun, Ketulu bisa dengan mudah mengubah ukuran dan bentuknya sesuka hati. Ia bisa menjadi mahluk apa saja. Dari yang seukuran manusia biasa hingga sebesar benua. Selain itu, Ketulu dapat menumbuhkan sejumlah anggota tubuh. Tapi kita sebaiknya tidak terlalu jauh berhayal. Bagaimanapun, Megalodon sama sekali tidak akan bisa menang. Anggap saja ukuran Ketulu tidak akan berubah. Jadi, dari ukuran, Megalodon kalah dari lawannya. Ketulu adalah mahluk perubah yang bijaksana dan berusia lebih dari 1 juta tahun. Makhluk ini memiliki pengetahuan rahasia dan telepati. Megalodon tak lebih dari hewan yang hanya mengikuti instingnya. Kepintaran adalah salah satu keuntungan yang wajib dimiliki dalam pertandingan apapun. Jadi, lagi-lagi, Ketulu menang dari si hiu raksasa. Lovecraft menggambarkan Ketulu tidur selama beribu-ribu tahun lamanya. Dan, menunggu dibangunkan untuk memulai hari kiamat. Oleh karena itu, semua manusia di seluruh dunia menginginkan agar Megalodon menang. Untuk mendukung si hiu raksasa, manusia mengirimkan kapal-kapalnya sebagai bala bantuan. Agak curang memang, tapi tetap saja pemenangnya Ketulu. Monster ini bisa mengendalikan manusia secara telepati. Ketulu cukup memberikan perintah kepada setiap laut dan semua kapal langsung menjauh dari arena peperangan. Oh iya, apa kamu tahu makanan favorit monster laut ini? Fish and ships! Haha, lelucuan lama, tapi tetap renyah. Sementara itu, saat Ketulu teralihkan oleh kapal, Megalodon punya kesempatan. Ada dua hal yang dimenangkan hiu raksasa ini dibandingkan sang monster setengah dewa. Pertama, kecepatan. Kecepatan berenang Megalodon tidak seberapa. Hanya sekitar 17 km per jam. Atlet saja mampu lari lebih cepat. Namun, bagi si raksasa Ketulu, ini termasuk cepat lho. Megalodon bisa bermanufur mengelilingi si monster hijau dengan gesit. Dan, berkat kulitnya yang halus, hiu raksasa ini bisa dengan mudah lari dari genggaman sang monster setengah dewa. Megalodon berenang di belakang Ketulu dan menggunakan keunggulan keduanya, rahangnya. Gigitan hiu raksasa ini dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara semua makhluk yang pernah ada di muka bumi. Daya gigitannya bisa mencapai 20 ton. 6 kali lebih kuat daripada Trinosaurus. 60 kali lebih kuat dibandingkan gigitan Singa Afrika. Dan, 600 kali lebih kuat dibandingkan gigitanku. Megalodon menggigit mangsanya dengan 300 gigi sebagai senjatanya. Tiap-tiap gigi ini setajam silet dan ukurannya sebesar telapak tangan orang dewasa. Rahang seperti itu menjadi kuntungan dalam pertarungan melawan Blue. Satu gigitan Megalodon cukup untuk melukai Ketulu. Namun tentu saja, ini tidaklah cukup untuk mengalahkan makhluk setengah dewa itu. Berkat kecepatannya, Megalodon bisa melancarkan banyak serangan, tapi cepat atau lambat. Ketulu akan bisa menangkap hiu raksasa ini. Ketulu menggunakan banyak tentakel untuk menangkap lawannya. Megalodon terperangkap dan tak bisa bergerak. Blue akan menarik hiu raksasa ini keluar dari air. Rasanya, monster hijau ini akan memenangkan pertandingan. Namun beberapa obyek yang tidak diketahui mendekati arena pertandingan. Ketulu diserang dari berbagai arah. Monster hijau ini memang unik dan hanya ada satu di dunia. Tapi Megalodon punya keturunan. Banyak hiu dari seluruh samudera berenang untuk membantu saudaranya. Sekarang, skor keduanya sama. Ketulu lagi-lagi menggunakan telepati untuk mengumpulkan manusia agar membantunya. Ratusan kapal berlayar menuju lokasi yang tepat. Ketulu memerintahkan mereka untuk menyerang musuhnya. Ratusan hiu segera berenang di sekitar Ketulu. Tidak mungkin bisa mengenai mereka tanpa melukai si monster hijau. Ketulu kalah akibat kesalahannya sendiri. Dia membatalkan perintah telepatinya dan memutuskan untuk menghadapi pasukan hiu sendirian. Ketulu menggunakan tentakelnya untuk menangkap hiu satu persatu. Namun, pasukan hiu ini bekerja dengan sangat baik sebagai tim. Begitu satu hiu tertangkap, yang lainnya menggigit tentakel Ketulu dan membantunya kabur. Semua serangan Ketulu gagal. Makhluk ini memerlukan waktu untuk memikirkan strategi baru. Tapi kemana dia harus mundur ketika banyak sekali musuh bertebaran di mana-mana? Kembali ke kota kuno berarti mengakui kekalahannya. Ketulu mendapatkan ide. Dia melebarkan sayapnya dan membuat satu kepakan menyerupai ledakan yang melontarkan semua hiu ke segala arah. Sang monster melayang ke permukaan. Gelombang dan tsunami lain terbentuk di lautan. Ketulu naik ke udara. Awan hitam berkumpul, kilat bergumuruh, petir menyambar ke seluruh tempat. Dan hujan deras mulai turun. Ketulu berada di langit, tepat di atas sekumpulan Megalodon. Monster hijau ini beristirahat sejenak dan sekarang telah siap untuk kembali menyerang. Siulan melengking terdengar di atas Ketulu. Ada satu satelit jatuh, membelah awan badai. Kemudian satu lagi. Ketulu tidak siap menghadapi serangan reruntuhan dari luar angkasa. Makhluk ini menyelam kembali ke air. Dan sekali lagi kembali ke reruntuhan kota kuno. Megalodon memenangkan pertarungan ini dengan kekuatan terakhirnya. Sayangnya, eh maaf. Untungnya pertarungan seperti ini tidak akan pernah terjadi. Megalodon punah jutaan tahun yang lalu. Kemungkinan spesies ini masih hidup adalah 0,0001%. Tapi kabar baik bagi penggemar Megalodon. Kamu bisa menemukan gigi mahluk ini yang berusia jutaan tahun di banyak lokasi di dunia. Tempat orang berkumpul untuk memburu artefak ini. Para ahli dan wisatawan menjual gigi yang ditemukan demi mendapatkan banyak uang atau menyimpannya sebagai suvenir. Sementara Bloop, kamu bisa memainkan rekamannya di internet dan melihat kalau ini bukanlah si Ketulu atau semacam monster laut. Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat atau NOAA mengonfirmasi kalau Bloop sebenarnya adalah bunyi es. Saat retak dan runtuh, gunung es menghasilkan suara yang kuat dan berfrekuensi sangat rendah. Ada banyak sekali rekaman gempa es terkenal yang memiliki kemiripan dengan Bloop. Bayangan hitam menakutkan mulai terlihat di kedalaman laut belahan bumi selatan. Rupanya, Megalodon tengah mengintai mangsanya dengan penuh selidik. Tubuhnya yang tiga kali lebih jumbo dari hiu putih besar itu bisa bikin kita langsung lari tunggang-langgang. Hewan ini telah berevolusi selama jutaan tahun hingga berubah jadi predator paling jagoan. Ciri khas nyermin ini terus-terusan muncul selama proses evolusi. Si Meg juga punya indera super tajam untuk mendeteksi mangsa dari jarak 4,8 km. Saat berenang di bawah air, ia mengikuti penyuh laut yang bergerak lamban dalam perjalanan panjangnya. Meg terus membuntuti penyuh itu agar ia bisa mendekat pada momen yang tepat. Lalu, Meg berenang naik secepat 18 km per jam untuk nyeruduk si penyuh. Tapi saat mendekat, Megalodon langsung ngerasain keanehan di situ dengan indera tajamnya. Gak mau lagi ngejar-ngejar penyuh itu. Si Meg mulai berbalik arah, tapi malah dihadang oleh objek lain yang jauh lebih besar. Megalodon, diperkirakan telah jadi predator laut paling besar yang pernah ada. Hewan laut lain pasti gak akan berani macem-macem kan? Tapi kali ini ada yang beda. Ternyata ada pendatang baru yang mengantongi reputasi serupa. Dan sama-sama ganas, hewan asing ini mau nantangin si Meg di arena perburuannya. Mari kita sambut, Leviathan! Saat si penyuh punya kesempatan untuk kabur, kedua predator puncak ini saling ngecek ombak dari jauh. Keduanya siap bertempur untuk merebut gelar sebagai jawara hewan laut. Megalodon mendominasi lautan antara 3 sampai 23 juta tahun yang lalu. Habitatnya ada di seluruh dunia. Mulai dari sekitar Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia. Mereka lebih suka hidup di area lepas pantai agar lebih berkuasa. Hewan buruannya meliputi penyuh, paus, anjing laut, lumba-lumba, dan hiu lain. Jangkauannya juga luas. Karena si Meg bisa mengarungi perairan dangkal dan lautan di sepanjang hidupnya. Karena perjalanannya makin lama makin jauh. Mangsa yang tersedia juga makin beragam. Dan panjang Meg bisa mencapai 20 meter. Megalodon bisa nyerang dan ngoyak mangsanya sampai bagian tulang dengan gigi kokohnya. Bahkan kekuatan gigitannya hampir mencapai 282.700 kN. Atau hampir 4 kali lebih kuat dari gigitan T-Rex. Ia menggunakan taktik mengintai mangsa dari bawah air. Lalu menyeruduk sampai mereka tak luk. Untuk mangsa yang lebih besar, si Meg akan melumpukannya dengan menggigit area sirip. Dan setelah si mangsa gak berkutik lagi, Meg akan menggigit dadanya sampai tembus. Meg punya sekitar 276 gigi yang tepinya bergerigi. Panjang tiap giginya sekitar 17 cm dengan tepi lancip. Pesaingnya, Leviathan. Punya 22 gigi besar dalam berbagai ukuran. Dan sebagiannya bisa sepanjang 30 cm. Semua gigi ini bisa nembus ke kulit mangsa. Di luar gading, ternyata gigi Leviathan termasuk gigi paling besar yang dimiliki hewan lho. Meski ukurannya belum sebanding dengan Megalodon. Panjang tubuh Leviathan gak bisa dipandang sebelah mata. Hewan ini bisa tumbuh sampai 17,5 meter. Kebanyakan Leviathan hidup di belahan bumi selatan. Dan kemunculannya gak berlangsung lama. Yaitu antara 9 sampai 10 juta tahun yang lalu. Mangsa yang dicari si Meg dan Leviathan. Emang sama aja, tapi metode berburunya lain banget. Leviathan bakal nguber mangsa sampai mereka kecapean. Lalu menghabisinya dengan menyeruduk. Dan setelah si mangsa limbung, ia bakal menggigitnya. Leviathan juga punya alat tempur khas yang lebih adaptif. Karena otaknya jauh lebih besar. Sebagai mamalia berdarah panas. Hewan ini lebih cerdas dan bisa mikir cepat. Sehingga mampu mengubah taktik pada momen krusial. Sedangkan Megalodon cuma beraksi berdasarkan insting. Itu pun bisa membuatnya unggul selama jutaan tahun terakhir. Tapi, kira-kira teknik yang sama masih bisa membawakan hasil manis gak ya? Meski masa hidup keduanya terpaut jutaan tahun. Ada kalanya mereka hidup berdampingan dalam waktu singkat. Dan saat mereka menempati teritorial yang sama, terjadilah konflik terepik sepanjang masa. Perairan ini telah jadi wilayah kekuasaan Meg sejak lama. Dan sampai saat ini belum pernah diperbutkan. Saat melihat tubuh jumbo Megalodon dari dekat, Leviathan mulai ragu untuk maju duluan. Dan seperti kebanyakan hewan lain yang pernah melihat Meg, ia langsung berusaha kabur. Lalu, terjadilah proses pengejaran sengit. Megalodon gak mau kabur. Insting telah membuatnya jadi super pede. Jadi, si Meg maju duluan. Dia berenang dengan kecepatan penuh. Meluncur di dalam air. Dan bersiap untuk nyuruduk Leviathan. Terpaksa Leviathan juga ikut nyuruduk. Bukannya milik kabur atau ngebiarin dirinya berada di posisi berbahaya. Kedua monster air ini membelah lautan untuk duel satu lawan satu. Megalodon jadi kebingungan. Kok musuhnya ini gak berbalik arah untuk kabur sih? Leviathan tetap mau lanjut. Karena taktik mantulnya selalu berhasil dan teruji ampuh. Megalodon langsung menukik ke bawah setelah cukup dekat. Tubuhnya lebih gesit dan lincah daripada Leviathan. Ia bermanuver di bawah air untuk ngasih jarak. Sementara itu, Leviathan masih bergerak lambat dan gak sempat berkelit. Si Meg langsung berenang naik dan nyuruduk perut bawah Leviathan agar tubuhnya limbung. Serangan ini ternyata gak berefek parah. Dan Leviathan terus menghindar sambil berusaha membalas. Tapi geraknya terlalu lamban. Jadi dia gak bisa mengoyak tubuh Meg dengan rahang kuatnya. Meg bisa menghindar dari jeratan gigi Leviathan. Lalu segera membalas dengan mengarahkan gigitan ke ekor dan siripnya. Gigitan ini menghasilkan robekan kecil. Dan langsung membuatnya mundur. Akibat serangan tanpa ampun ini, pertahanan Leviathan jadi berkurang. Meski taktik ini efektif, Megalodon mulai kecapean karena kekurangan energi. Tapi si jagoan masih terus nyerang untuk menuntaskan duel dengan sisa energinya. Semoga aja pertarungan ini gak berlangsung lama ya. Leviathan mulai terdesak. Kecepatan serangan si lawan jauh lebih unggul. Gigitan yang bertubi-tubi pada sirip. Dan ekornya juga sangat menyakitkan. Kemampuannya masih belum cukup. Dan dia semakin gak berdaya menahan serangan brutal ini. Akhirnya, Leviathan berusaha menjauh dengan bermaneuver. Agar dia bisa kabur. Tapi si Meg terus aja ngejar-ngejar Leviathan. Karena dia tahu inilah kesempatan emasnya untuk menuntaskan pertarungan. Leviathan mengibaskan ekor besarnya untuk menepis serangan Meg. Ekornya ini berhasil melibas Megalodon sampai membuatnya langsung mundur. Sambil berenang menjauh, Leviathan bisa irit energi. Tapi Megalodon malah cepat banget kehabisan energi. Strategi Leviathan akhirnya membuahkan hasil. Dan dia bisa berenang santai. Megalodon semakin kabisan energi dan gak bisa mengimbangi kecepatan renangnya. Tapi naluri congkaknya masih nempel kuat. Selama evolusi, Megalodon gak perlu repot-repot belajar kabur. Karena saat itu belum ada yang bisa menandinginya. Selama jutaan tahun, Hugh ini selalu jadi jawara. Tapi kali ini, kondisinya sudah berbalik 180 derajat. Saat keduanya saling mendekat, semuanya sudah jelas. Kalau ini adalah duel antara perenang maraton melawan perenang sprint. Leviathan menggunakan energinya secara efektif. Sedangkan Megalodon terus aja ngotot meski dia kehabisan energi. Lama-lama dia memperlambat kibasan ekornya dan akhirnya gak bisa ngejar si musuh. Menyadari ini, Leviathan langsung berbalik ke Megalodon. Dengan kecepatan dan kemampuan bermanufur yang hebat, dia membuka rahang besarnya. Lalu menggigit tulang belakang Meg. Akhirnya, Leviathan bisa menuntaskan duel ini dan keluar sebagai pemenang. Leviathan masih pendatang baru dibandingkan dengan Megalodon yang sudah uzur. Tapi berkat evolusi, akhirnya Leviathan bisa menang. Dengan begini, dia mengantongi predikat sebagai predator teratas sekaligus salah satu yang terbesar di dunia. Tapi, kekuasaannya gak bertahan lama. Bukan karena musuh yang lebih besar dan superior sih, tapi dunia mulai berubah. Bumi kita kian dingin dan mangsa utama Leviathan semakin punah. Tanpa sumber makanan yang mencukupi. Hewan raksasa ini pasti gak akan bertahan hidup kan? Lalu, predator lain menggantikan posisinya. Paus pembunuh yang punya sifat serupa akhirnya menggeser posisi Leviathan. Kemudian, Megalodon bisa merebut kembali kedudukannya secara alami. Karena sang jawara telah pergi. Hewan ini melanjutkan hidup dengan strategi ampuh yang telah dipelajari. Apalagi, saat itu juga tersedia lebih banyak sumber makanan. Meski begitu, suhu dingin makin melahir lautan. Dan, airnya terus menyusut. Megalodon makin sulit berreproduksi. Area dangkal yang cocok untuk perkembang biakan seketika lenyap. Dan, tanpanya, Megalodon juga lama-lama punah. Seperti mantan pesaingnya, hiu lain yang lebih kecil bisa beradaptasi dengan perubahan di perairan dangkal. Sehingga, predator yang mendominasi lautan makin beragam. Ikan batu Ikan ini pasti nggak bakal menang deh kalau ikut kontes kecantikan. Kecuali kalau kategorinya diganti jadi ikan paling batu sedunia. Mata kecilnya nggak bisa mantulin cahaya dan kulitnya sangat kasar. Jadi, tubuh mereka bisa nyaru dengan lingkungan sekitar. Kepalanya gede, mulutnya lebih gede lagi, dan rumahnya dipenuhi batu. Kalaupun kamu lagi nyantui di pantai yang jauh dari air, kondisimu belum tentu aman-aman aja loh. Ikan ini bisa kuat berada di luar air sampai 24 jam. Jadi, kalau kamu nggak sengaja nginjek atau megang ikan batu, nasibmu bakal apes. Duri sirip punggungnya mengandung bisa yang sangat ampuh. Dan bisanya ini akan nyembur keluar saat mereka keinjek dan menyebabkan kelumpuhan atau gagal jantul. Jadi, si korban harus segera ditangani. Pantes aja kan kalau ikan batu termasuk hewan yang paling berbahaya di dunia air. Kamu perlu selalu waspada saat melewati area berbatu karena mereka suka ngumpet di situ. Ikan naga laut dalam Seandainya ada kontes ikan paling nyeremin di dunia laut, pemenangnya pasti ikan naga laut dalam. Kulitnya licin, tanpa sisik, giginya besar, dan wajahnya kurang menarik. Jadi, kita harus menjauhinya. Mereka suka berenang di perairan paling gelap dan dingin pada kedalaman 200 sampai 1.800 meter di bawah permukaan laut. Sama kayak beberapa hewan lain di video ini, ikan naga laut dalam mengandalkan tubuhnya yang bercahaya untuk menangkap mangsa. Mereka juga punya jumbai gantung berujung cahaya merah yang memanjang dari rahang bawah. Banyak ikan sering mengira cahaya kecil ini sebagai mangsa, jadi mereka akan terpancing untuk mendekat. Wah, keren juga nih trik berburunya. Salut! Ikan Fengtut Palung Mariana adalah palung bawah laut yang kedalamannya hampir 11 kilometer di bawah permukaan laut. Udah pasti dalam banget kan? Meski para saintis udah tahu keberadaannya, palung ini masih jadi salah satu tempat yang paling jarang dieksplorasi di planet kita. Lokasinya paling dalam di seluruh lautan di bumi. Dan meskipun di bawah sana ada banyak hewan yang belum dikenal, para saintis udah cukup puas ngeliat Fengtut. Nama Fengtut emang cocok banget disematkan pada ikan ini. Lihat aja tuh giginya. Nah, ikan ini termasuk karnivora dan mereka bisa melahap semua makanan yang udah nyangkut di selah-selah gigi runcingnya. Fengtut mengandalkan kemoresepsi untuk nyari mangsa. Jadi, mereka bisa ngerasain residu kimia yang berasal dari organisme hidup lain di laut dalam. Tubuh mereka gak punya sel penghasil cahaya seperti kebanyakan ikan laut dalam lainnya. Di bawah sana juga gelap gulita. Jadi, apapun yang ada di depan mereka pasti langsung dilahap. Meski kelihatan nyeremin banget, Fengtut ini gak mengancam kita kok. Ukuran tubuhnya cuma sekitar 20 cm. Tapi aku tetap ogahlah papasan sama ikan ini. Dunkleus Deus Ikan prasejarah yang dikenal sebagai T-Rex laut ini ternyata gak punya gigi loh. Sebagai gantinya, mereka punya pelat tulang super kuat dan gigitannya termasuk paling kuat di kalangan monster yang seukuran. Hiu Goblin Kalau menurutmu, film-film hiu itu udah nyeremin, hewan yang satu ini pasti bakal bikin kamu gak mau main di laut. Tapi tempat hidupnya di kedalaman 900 meter kok. Jadi kemungkinan besar kamu gak akan melihat mereka secara langsung. Hiu Goblin mirip banget kayak persilangan antara hiu dengan monster di film horror. Poncongnya mirip pedang dan rahangnya menonjol. Gak kayak hiu lain yang warnanya abu-abu, hewan nyeremin ini berwarna pink. Tapi selain perangainya yang nyeremin, kira-kira apa aja sih yang udah diketahui para saintis soal hiu goblin ini? Ternyata belum banyak. Mereka cuma tahu kalau hiu ini bisa tumbuh sampai 5 meter. Jadi harus ada penelitian lain yang lebih mutakhir. Kira-kira kamu berani neliti hiu goblin gak nih? Nah, ternyata hiu juga gak tidur loh. Banyak spesies hiu harus tetap mengalirkan air ke dalam insang untuk mendapatkan oksigen. Jadi mereka gak bisa tidurnya nyak kayak kita. Mereka harus tetap setengah bangun selagi tidur. Bahkan kebanyakan hiu gak nutup mata mereka sama sekali. Hiu Pemotong Hewan laut ini bisa diibaratkan kayak karakter film horror di dunia nyata. Gigi bawahnya lebih besar dan tajam. Sedangkan gigi atasnya jauh lebih kecil. Hiu ini punya kebiasaan memakan giginya yang udah tanggal untuk menjaga kadar kalsium di dalam tubuh. Wah, cerdas juga ya solusinya. Hiu Berjumbai Kalau ngeliat hiu ini, seolah-olah kita lagi menapaki zaman prasejarah. Bahkan, menurut para saintis, hiu mirip belut ini gak banyak berubah sejak leluhur pertamanya hidup di laut dalam. Makanya, mereka juga mendapat julukan sebagai fosil hidup. Hiu Berjumbai punya 25 baris gigi tajam yang menghadap ke belakang. Dan totalnya ada 300. Gigi ini mampu mencengkram dan menahan mangsa kuat-kuat biar mereka gak bisa lolos. Fakta ini juga termuat dalam studi awal hiu yang diterbitkan di bulletin Institut Essex pada tahun 1884. Tapi para perenang masih bisa bernafas legasi sebab hiu Berjumbai hidup di kedalaman 120 sampai 1300 meter di bawah permukaan laut. Jadi kemungkinan besar mereka gak bakal ketemu sama hiu Berjumbai. Itu cuma kemungkinan loh ya. Apa jadinya ya? Kalau hiu ini harus meriksain giginya ke dokter, pasti dokter gigi bakal kerepotan. Northern Stargazer Coba deh amati bentuknya. Kamu pasti gak bakal mau kan ngeliat Northern Stargazer di dasar laut? Hewan garang ini mimbun tubuhnya di bawah pasir sambil ngeliatin sedikit wajahnya untuk nunggu mangsa. Wobegong Berjumbai Hiu karpet ini suka rebahan di dasar laut sambil nungguin mangsanya dateng. Hiu hantu Australia Hewan laut yang satu ini sebetulnya bukan hiu tapi ikan yang sangat ramping. Dan mereka juga dijuluki sebagai fosil hidup karena tubuhnya gak mengalami perubahan selama 400 juta tahun terakhir. Hiu dan manusia diyakini punya leluhur yang sama dan mereka hidup sekitar 440 juta tahun yang lalu. Meski proses evolusinya berlainan, hiu dan manusia masih punya beberapa keterkaitan. Bahkan genom hiu gajah mirip banget kayak genom manusia. Leoplorodon Daftar hewan laut garang ini masih kurang lengkap tanpa Leoplorodon, si gahar dari zaman prasejarah. Reptil laut karnifora ini hidup selama tahap kalofium pada masa jura tengah dan panjang tubuhnya hampir 3 meter. Para saintis meyakini Leoplorodon berkembang pesat di palung laut dalam karena mereka bisa berenang sampai jauh. Bentuk alat geraknya juga mirip dayung. Leoplorodon gak bisa melecutkan tubuh mereka ke arah mangsa seperti hewan lain. Tapi mereka bisa mempercepat gerakan kemudian menyergap si mangsa tanpa ampun. Leoplorodon juga punya moncong panjang untuk mendeteksi mangsa. Bahkan, para saintis meyakini Leoplorodon gak perlu mengandalkan penglihatan mereka untuk berburu. Makanya, hewan ini bisa hidup di palung mariana yang gelap tanpa kendala. Leoplorodon punah sekitar 150 juta tahun yang lalu saat mereka memperebutkan mangsa dengan reptil laut lain. Huh, ada untungnya juga ya hewan ini gak hidup di zaman now. Padahal baru 5% lautan kita yang telah dieksplorasikan, tapi para penghuninya kelihatan nyeremin. Gak kebayang sih, pasti banyak banget tuh jajaran hewan lain yang mendiami laut dalam. Hiu bermulut besar. Hiu ini termasuk hewan penyaring yang baik sama kita lho, tapi mulut besarnya tetap kelihatan nyeremin sih. Sama kayak hiu penjemur, hiu ini juga berenang sambil ngebuka mulutnya lebar-lebar. Belut pelikan. Perut mereka bisa melebar untuk melahap mangsa yang tubuhnya dua kali lebih besar. Cuma dalam sekali hab, rahangnya yang unik bisa numbuh sepanjang 60 sampai 90 cm. Kamu bisa ngeliat batang kayu besar itu kan? Tapi kok cuma teronggok di dasar laut ya? Jangan-jangan itu bangkai kapal tua. Atau mungkin harta karun, emas, dan berlian? Asik! Bisa tajir melintir nih. Makin didekati, kok makin kelihatan aneh? Waduh, ternyata bisa berenang. Itu sih bukan hiu ataupun lumba-lumba. Tapi buaya air asin. Oke, tenang dulu. Kalau kamu melihat reptil ini di lautan, kemungkinan besar gak akan incer kamu sebagai mangsa. Buaya punya katup khusus di bagian tenggorokan untuk membantunya berenang di bawah air. Tapi tetap aja mereka bisa sewaktu-waktu menggigit, kan? Buaya air asin berenang ke daratan terdekat dengan berseluncur agar cepat sampai. Mereka gak mungkin nebeng kapal feri, kan? Dan kalau kamu melihat hewan ini di kejauhan, jangan langsung panik. Pokoknya, jangan buru-buru berenang ke pantai. Karena mereka suka menyergep mangsa di perairan dangkal. Tapi kayaknya seru deh kalau buaya ini ketemu sama hiu putih besar. Si hiu pasti seneng banget, kan? Dapat mangsa segede buaya.